Intro Selanjutnya Bapak Aslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjermasin Haris Ilham perlu mengkonsolidasikan diri kepada para kader Gerindra Banjermasin guna bersama memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pil Wali Banjermasin Desember nanti. Bakal pasangan calon wali kota dan Wakil Wali Kota Banjermasin Abdul Haris Maki Ilham Nur menyatakan siap melayani keinginan masyarakat di kota Banjermasin. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri sosialisasi tahapan pemilu kada 2020 dan penyampaian bakal pasangan calon yang diusung partai Gerindra di kantor DPC Gerindra Banjermasin beberapa waktu lalu. Menurut Haris, setelah deklarasi dan pendaftaran, tentu perlu mengkonsolidasikan diri kepada para kader Gerindra Banjermasin baik di tingkat DPC, PAC, hingga geranting-geranting. Sekarang, di berkas kami tidak ada permasalahan, tidak ada permasalahan, kita harus mengkonsolidasikan diri bersama pengurus cabang khusus partai Gerindra. Nanti akan ada lagi juga partai khusus lainnya, bahwa kita memerlukan strategi. Karena ini kan kontestasi. Artinya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memenangkan ataupun melakukan upaya-upaya agar kita bisa menjadi pemenang dalam kontestasi. Untuk menang di Pilwali Banjermasin 2020, menurut Haris, tentu dengan menyiapkan strategi yang matang, yakni dengan mempererat dan merapatkan barisan dari tingkat ranting dan tim pemenangan. Sementara Balon Wakil Wali Kota Ilham Nur menyampaikan hal senada, perlunya memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pilwali Banjermasin Desember nanti. Setelah ini kemenangan kita, kita hidupkan kembali ranting, kita memanaskan lagi mesin partai ini dan kita membuat seluruh komponen yang ada di partai. Bukannya di sebuah partai, tapi siap-siap partai tentunya untuk bergabung bersama-sama persiapan. Ilham menambahkan, perlunya kebersamaan untuk menghidupkan kekuatan partai Gerindra di kota berjuluk Seribu Sungai ini. Tim Liputan Banjar TV Sementara itu mesin partai politik Gerindra terus bergerak untuk memenangkan pasangan bacalon Haris Ilham yang mempunyai moto Banjermasin Bangkit. Menyinggung apa yang menjadi daya tarik untuk meyakinkan masyarakat, memilih Haris dan Ilham Nur pihaknya menawarkan solusi Banjermasin Bangkit. Apa itu artinya menawarkan solusi di tengah keterburukan ekonomi dan tingginya angka pengangguran di kota ini? Banjermasin Bangkit adalah solusi terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Keterburukan ekonomi, kemudian tingginya angka pengangguran adalah bagi dari pembelajaran Banjermasin. Dengan Banjermasin Bangkit yang kita tawarkan, kemudahan itu menjadi solusi alternatif dan itu adalah harapan bagi masyarakat yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dirinya sendiri dan kepada bangsa dan kepada kebanggaan kepada Banjermasin. Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Banjermasin Husaini menjelaskan, sesuai instruksi dari DPP Gerindra, pihaknya harus dapat mengamankan dan berjuang untuk memenangkan pasangan Haris Ilham. Pihaknya juga berharap mesin partai politik bisa bergerak dari saat ini untuk memenangkan pasangan Bapak Selon yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Bergerak dari sejak saat ini, sejak kemarin dilakukan pedagaran untuk bisa memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra. Karena eskarimidasi keluar, kami Pak Prabu Subianto dan Sekretaris Jendera, Pak Amat Bujani, kami harus amankan itu. Kami harus berjuang bagaimana pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra agar bisa menang. Dan sebagai pengkawal dari pemenangan beliau itu, kami dipermenangan juga bukan hanya ke Partai Gerindra, kami akan ke partai-partai yang lain sebagai pengusung maupun penghubung, dan nanti akan kami programkan juga untuk kunjungan ke masyarakat sebagai tahapan kampanye dalam pemilu kada kali ini. Terkait sosialisasi tahapan pemilu kada 2020, setelah deklarasi dan pendaftaran, Gerindra bersama Parpol Koalisi akan melakukan kegiatan di masing-masing internal terlebih dahulu, sehingga bisa fokus dan tidak banyak menimbulkan atau membuat kerumunan masa. Pasalnya di masa pandemi COVID-19 tidak layak melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak.